Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tolol kali ini Dan ini adalah video pertama gue di tahun 2022 Yang gue syuting di tahun 2022 So happy new year once again Dan semoga resolusi lo di tahun ini tuh bisa tercapai semua Dan pastinya salah satu resolusi gue pribadi Setelah meneliti kasus ini, bukan kasus ya Sebenernya isu ini, gue berharap banget juga bisa beli bunker ya Karena ini adalah video soal bunker Jadi gue akan ngajak lo untuk digital tour Dan membayangkan literasi awal dari bunker tersebut Dan semoga kita semua tuh bisa beli bunker Yang harganya juga lebay-lebay banget gitu ya Kalau misalnya kita beli dengan uang tabungan kita itu ya Apalagi jaman-jaman SMA kuliah Mungkin pas kita beli, kita juga gampar gitu Kenapa beli bunker gitu ya, maksud gue Tapi intinya ini adalah sebuah hal yang menarik Karena memang pembelian bunker ini dilakukan oleh banyak orang-orang kaya sekarang Dan memang mulai banyak orang-orang kaya yang membuat bunker mereka secara rahasia di bawah rumah mereka Bahkan isunya Tom Cruise, Kardashian Family Orang-orang kaya di Rusia, aristokrat-aristokrat kaya Itu semua udah pada bikin bunker dan bahkan membeli bunker-banker di bunker-banker komersil Ya memang lo akan tinggal di bunker tersebut dengan beberapa orang lainnya Beda dengan bunker privat yang memang dibangun khusus di bawah properti lo So inilah dia, gue akan mengajak lo untuk touring Untuk melihat bunker-banker ini secara 3D Ataupun bunker-banker yang memang sudah bisa diakses dan bisa dilihat oleh media Dan diliput oleh media So mari kita lihat bunker-banker orang kaya ini menandakan dua hal Apakah satu, mereka tuh tahu bahwa dunia akan hara huru Hara huru lagi, huru-hara dalam waktu yang dekat Atau ada perang nuklir di waktu mendatang Atau yang kedua, memang mereka insecure aja Pengen ngelindungin keluarga mereka dengan cara apapun Kayak film 2012 Dimana mereka ternyata sudah membeli slot di Bahtra-Bahtra Mari kita mulai aku tahu lo kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Support gue sampai 1 juta subscribers di 6 bulan awal ini Semoga kalian aja Follow gue di at Rivalusantos, gue di sagam di twitter Kalian bisa DM-DM gue kasus atau hal yang menarik bisa gue bahas So let's begin this video guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will Oke, banker itu mulai dibuat secara masif itu di berbagai negara itu sudah lama banget Dan memang mungkin mulai dikenal itu dari era perang dunia Idur itu banker yang biasanya ada di bawah tanah Sampai banker-banker yang definisinya ada di atas tanah Atau memang menjulang tinggi di atas tanah Tapi intinya banker dulu tentunya digunakan secara mayoritas Mas itu oleh pemerintah dan tentara Di era perang dunia sampai perang dingin Untuk melindungi mereka dari berbagai senjata Atau serangan mematikan dari negara lain Sampai senjata yang mungkin Paling gokil Yaitu adalah nuklir Nah setelah era perang usai Banker-banker ini tentunya kehilangan daya gunanya Ataupun memang underground shelter Atau banker bawah tanah ini tentunya jadi mulai terbengkalai Karena udah gak dipakai lagi Dan terbengkalainya bukan hanya di satu negara Tapi dari seluruh dunia itu juga banyak Banker-banker Di Indonesia mungkin juga ada kali Dan memang akhirnya kehilangan daya gunanya Bahkan beberapa itu terkubur Belum ditemukan Bahkan juga udah ada yang diledakin Untuk bisa mengosongkan Lahan tersebut Dan uniknya Pada awal tahun 2000-an Beberapa banker Di Amerika Yang punya daya tahan katanya itu 100 kali nuklir Yang jatuh di Nagasaki Jadi ini satu nuklir yang jatuh ke Nagasaki aja Ini nuklir 100 kalinya nih Dari nuklir Nagasaki Itu banker ini tuh bisa tahan gitu Jadi memang kuat banget gitu Dan banker ini tuh ternyata terbengkalai juga di Amerika Dan memang dulunya Banker ini digunakan sebagai Tempat missile silo Alias tempat penyimpanan Misil siap tembak Yang memang digunakan di Amerika pada saat itu Untuk perang dingin dan juga perang dunia Dan memang beberapa banker terbengkalai ini Ada yang menjadi tempat produksi LSD Oleh sekumpulan orang yang tentunya tidak bertanggung jawab Dan diam-diam memakai banker terbengkalai tersebut Yang akhirnya digrebek Sama tim special squad dari Amerika Yang katanya jumlah LSD yang diproduksi di tempat tersebut Itu bisa memenuhi Stok sepertiga Amerika Atau kebutuhan LSD Amerika Yang tentunya adalah ilegal Lalu beberapa banker ini juga ada yang ditemukan di daerah New Mexico Yang dipergunakan katanya sebagai Badan komunikasi luar angkasa Atau alias bahasa tololnya adalah Bisa dibilang pusat komunikasi dengan alien Nah itu kira-kira Dan ada juga yang jadi pusat penelitian kelayakan tinggal di Mars Dan tentunya masih banyak lagi banker-banker lain Yang terbengkalai di seluruh dunia Bukan di Amerika doang Yang sangat banyak ditambah tentunya Yang mungkin belum ditemukan sampai detik ini Dan kenapa Amerika yang paling banyak ketahuan Karena Amerika yang paling serius dalam menggarap hal-hal tersebut Jadi banyak media-media juga akhirnya tahu soal hal-hal tersebut Karena peduli dengan sejarah banget lah Amerika ceritanya gitu ya Nah intinya kalau misalnya dulu banker-banker ini digunakan sebagai tempat perlindungan tentara Dan juga pemerintahan atau orang-orang penting Kini dengan munculnya isu perang dunia ketiga Alias tempur nuklir yang semakin menggencar di tahun 2010an ke atas Nah isu ini dimanfaatkan oleh banyak kontraktor Yang akhirnya menawarkan pembuatan banker Maupun slot ruang di banker komersil yang mereka bangun Untuk para orang-orang kaya yang kelebihan duit dan punya rasa insecurity yang tinggi Atau memberikan security Dan ternyata mengejutkannya Banyak banget orang kaya yang mau beli banker Ataupun bikin banker untuk melindungi keluarga mereka Dari perang dunia ketiga Ataupun bencana alam lainnya Ataupun huru hara ataupun kerusuhan Yang mungkin bisa mengancam keselamatan orang-orang kaya ini dan keluarganya Bahkan isu menariknya 1% populasi dunia Alias para multi-millionaire Alias orang super duper kaya Itu mulai pada bikin dan beli bankernya masing-masing Dan ada rumor bahwa sebagian besar orang kaya dari Amerika Itu bikin banker di New Zealand Di bawah properti rumah yang mereka beli di sana Karena secara uniknya New Zealand itu menjadi salah satu destinasi tempat pensiun orang-orang kaya Banyak banget yang beli properti di New Zealand Karena menurut mereka New Zealand itu adalah tempat yang sejuk, santui, damai Dan gak neko-neko Dan ya bisa dibilang keluar dari hirup perkotaan kota-kota besar Sehingga New Zealand memang menjadi salah satu tempat yang paling ideal untuk pensiun Makanya banyak orang Amerika Yang akhirnya diisukan bikin banker di New Zealand Nah data soal 1% ini tentunya punya dua interpretasi Mulai dari orang kaya ini tahu rumor-rumor atau isu-isu penting negara Yang mungkin hanya mereka yang tahu di mana mungkin akan ada kerusuhan atau gimana Atau kedua ya karena orang kaya itu punya tendensi insecurity yang tinggi Sehingga mereka harus ngelakuin apaan aja Guna melindungi mereka dan harta mereka Dan emang kebanyakan duit aja sebenernya Yang ketiga ya Nah walaupun sebenernya gue juga bingung Kenapa orang kaya itu banyak yang bikin banker di New Zealand Kalau mereka misalnya beli rumah pensiun di New Zealand ya udahlah Karena lingkungannya emang mendukung banget Tapi kalau bikin banker ini cukup aneh Karena peneliti dari New Zealand itu menyatakan bahwa perang dunia dan kerusuhan itu gak lebih berbahaya Dari gempa bumi dan gunung berapi di New Zealand Yang tentunya bakal ngancurin banker ini dari bawah tanah karena pergeseran tanah Tapi intinya mengenyampingkan soal geografi tersebut Banker ini tetap laku keras banget katanya Bahkan salah satu pembuat banker atau kontraktor banker dari Amerika Yang nama perusahaan adalah Lansing S Itu yang memang bisa dibilang sebuah perusahaan yang khusus bangun dan jualan banker privat Atau banker pribadi Itu katanya mampu jualan lebih dari 1400 banker dalam 18 tahun terakhir di seluruh dunia Jadi lo bayangin ada 1400 orang kaya yang udah bikin banker di rumah mereka Dia juga katanya sekaligus akan bikinin akses rahasia dan tersembunyi di dalam rumah yang akan dibangun banker Jadi mungkin lo bisa gak sengaja geser buku orang kaya tiba-tiba kebuka banker Kita gak tau ya tiba-tiba lo flash kloset harusnya ke belakang tapi ini ke depan Toto-nya klosetnya kebelah jadi banker kita gak tau kan Jadi intinya bisa jadi banker itu rumah orang kaya dan mereka akan membuat akses yang rahasia Seperti di film-film Hollywood yang biasa kita lihat Dan bahkan katanya Tom Cruise ini juga udah bikin banker senilai 10 juta USD di bawah rumahnya yang gede banget itu di Amerika Terus katanya Kardashian family itu juga udah bikin Bahkan mengejutkannya para milioner dari Rusia itu ada yang udah beli satu pulau di laut pasifik Untuk bikin banker buat nyelamatin diri mereka Gokil Jadi kan ada sesuatu sepertinya yang mungkin kita para kaum jelata ini gak tau gitu Tapi bisa jadi itu iseng-iseng doang Tapi intinya harganya kata Rising S ini cukup bervariasi Mulai dari 500 jutaan which is sangat-sangat affordable Tapi intinya 500 juta itu baru bikin bankernya Belum izin dan segala macemnya Jadi harusnya harganya sangat-sangat-sangat mahal gitu ya untuk bikin basement atau banker Jadi 500 juta itu baru bikin fasilitasnya doang Ijinnya belum sama galam Jadi mahal banget harusnya Tapi emang selain 500 juta itu memang akhirnya sampai ke ratusan miliar rupiah Tergantung kebutuhan, fasilitas, jumlah orang yang akan tinggal di sana Dan tentunya supply yang bisa bertahan berapa lama Seperti listrik, air, dan segala macemnya untuk bisa bertahan hidup di dalam banker tersebut Tapi dengan statement 1400 banker yang berhasil dibangun dan dijual ke 1400 orang mungkin Gak satu pun yang bisa kita lihat Karena either itu cuma gedein angka biar yang lain pada FOMO dan beli Atau memang karena banker tersebut sifatnya rahasia dan pemiliknya pun juga harus dirahasiakan Yang tentunya sangat-sangat masuk akal Intinya kita gak bisa lihat lah banker-banker yang dibangun Rising S secara nyata Jadi cuma bisa lihat gambar 3D-nya Nah karena banyak banker individu yang cuma bisa kita lihat lewat gambar 3D Yang tentunya kita bisa gambar sendiri dan main The Sims Nah mending kita lihat banker komersil yang emang sudah dibangun Dan memang bisa kita lihat Bahkan memang sudah diberikan aksesnya kepada para media Untuk bisa meliput ke sana Supaya orang-orang kaya juga bisa lihat bahwa ada banker komersil Yang menjual kamar-kamar di banker tersebut Untuk para orang-orang kaya yang punya duit banyak Untuk bisa membooking Atau mereservasi kamar di banker tersebut Kalau memang terjadi apa-apa di Amerika Nah gue akan ajak lo nih touring digital Ke banker komersil ini Yang memang terletak di Kansas, Amerika Serikat Bernama Survival Condo Digital Tour karena gue juga belum pernah ke sana Mudah-mudahan gue bisa ke sana ya Intinya ini Survival Condo ini dibangun oleh mantan kontraktor pertahanan swasta Dan juga desainer database persenjataan untuk angkatan udara di Amerika Serikat Dia beli salah satu silo yang tadi gue bilang itu kuat banget Yang bisa menahan nuklir dengan kekuatan 100 kali nuklirnya Nagasaki Yang memang nganggur pada saat itu di Amerika Dia beli itu cukup rendah di tahun 2008 Dengan harga cuma 5 miliar rupiah doang Untuk bisa bangun banker ini Lalu dia bikin banker bawah tanah dengan 15 lantai Dengan kapasitas katanya 75 orang Yang bisa bertahan hidup selama 5 tahun di banker tersebut Yang tentunya sudah berisikan persediaan dan seluruh kebutuhan manusia Untuk 75 orang tersebut Nah di banker ini semuanya udah disiapin Untuk para orang kaya untuk bisa menikmati kehidupannya Selagi bersembunyi dan hidup di banker ini Mulai dari adanya tempat rekreasi Seperti kolam berenang Tentu ada bangku-bangkunya Bangku-bangku buat jemur-jemur santuy Sambil baca buku Itu semuanya ada dan lengkap di kolam berenang tersebut Lalu ada tempat fitness juga untuk olahraga Jadi kalau badan lembut tetap sterek Itu bisa juga di banker ini Sampai kepada tempat persediaan yang Didesain seperti supermarket sungguhan Untuk bisa menjaga psikologi para penghuninya Biar nggak stress dan serasa hidup normal Karena psikolognya itu ada berkata Bahwa supermarketnya atau ruang suplanya Tetap harus dibikin dengan lantai checkerboard Alias lantai catur Karena memang di Amerika banyak banget supermarket-supermarket Yang lantainya tuh catur Supaya manusia-manusia disana yang tinggal disana Itu bisa tetap terkesan normal Menjalani hidup yang biasa Jadi kalau misalnya mereka itu ngambil suplai Terus dengan konsep box-box atau kardus-kardus Mereka akan cenderung depresi Nah makanya supaya mengurangi rasa depresi tersebut Mereka akan mendesain ruang suplai ini Menjadi seperti supermarket Supaya mereka seakan-akan seperti berbelanja dan hidup normal gitu Padahal itu memang mereka cuma formalitas doang belanja-belanja Padahal semuanya udah gratis Karena mereka udah bayar Nah selain itu WC atau kamar mandi juga udah dilengkapi oleh fasilitas WC lengkap Closet, wastafel, bathtub itu semuanya ada Dan merknya juga mahal-mahal semua Dan tentunya variasi dari merk dan kemewahannya Tentunya tergantung dengan kelas mana yang kalian pilih Dan seberapa cuan yang lo punya Nah selain WC yang mewah Setiap kamar juga dilengkapi dengan jendela yang sebenernya adalah monitor Dan gambarnya itu bisa diganti-ganti Mulai dari padang rumput Sampai ada ladang yang bisa juga lo pilih Tentunya sesuai dengan selera lo Lo lagi pengen lihat gambar apa Lo pengen ada Iron Man di sebelah jendela Lo juga gak ada masalah Semuanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan lo Intinya semuanya ditujukan untuk membuat Seakan-akan para penghuninya itu gak berada di bawah tanah Supaya menghilangkan rasa stres Selain itu banker ini juga dilengkapi dengan sekolah untuk anak-anak Karena pendidikan anak-anak sangat penting tentunya Dimana rencananya anak-anak ini tetap bisa bergaul dengan anak-anak lain Dari banker yang dibangun di lokasi lain Untuk tetap bisa terkoneksi Atau terhubung dengan anak-anak lain Di santero banker-banker lainnya Tentunya sekolah-sekolah ini Juga difasilitasi oleh guru-guru Yang tentunya sudah profesional di bidangnya Sehingga saatnya nanti Mereka harus keluar dari banker Mereka tuh gak keterbelakangan soal pendidikan Nah selain pendidikan itu udah diperhatiin Persediaan makanan juga diperhatikan Banker ini sudah siap dengan lantai yang isinya adalah tempat untuk aquaponics Bahkan sebagai bentuk persiapan Beberapa penghuni yang sudah beli kamar di banker ini Udah nyumbang wine dan minuman alkohol Untuk bisa mengisi bar di banker ini Supaya tetap bisa party dan minum-minum di banker ini Cukup aneh sekali Kalau misalnya kita atau gue ya Mungkin gue akan kirim beras gitu ya Mungkin akan kirim chicken nugget gitu Supaya gue tetap bisa kenyang disitu Tapi mereka ini kirim minuman alkohol Supaya mereka mungkin bisa tetap apa ya Sanity mereka tuh bisa terjaga gitu ya Jadi tetap waras sekali gitu ya Tapi cukup aneh memang perspektifnya Kita bukan orang bule juga sih Intinya ada tempat juga Untuk binatang peliharaan bermain disana Karena ini orang-orang elit Orang-orang kaya Tentunya cenderung punya pet Atau binatang peliharaan Itu semua diperhatikan juga Sama pemilik banker ini Kontraktor banker ini Jadi lu bisa bawa peliharaan lu Untuk bermain-main juga di tamannya Ada juga gokil Dan ada juga tempat arcade Supaya anak-anak tuh bisa main Saat orang tuanya mungkin lagi Ngelakuin aktivitas lain Dan semuanya dibagi perlantai Sesuai kegunaannya Jadi gak mungkin anak-anak tuh Nyasar ke lantai-lantai orang dewasa Jadi tidak mungkin berbahaya Jadi memang semuanya sudah diatur Sedemikian rupa Untuk keamanan Dan untuk urusan turun naiknya Banker di Kansas ini Juga udah dilengkapi dengan lift Yang super cepat Untuk menghemat waktu perjalanan Dari satu lantai ke lantai lain Jadi satu lantai ke lantai lain Itu cuma sekitar Sepersekian detik doang Nah Yang paling penting tentunya dari banker Bukan hanya fasilitas-fasilitas Bintang limanya Nah masalah pertahanannya Ini adalah yang paling penting Nah lo gak perlu khawatir menurut gue Kalau misalnya nanti lo punya duit Yang cukup banyak Yang harganya sebentar lagi Akan gue announce Gitu ya Karena memang keamanan Udah gokil banget Dimana banker ini Sudah dilengkapi Dengan berbagai persenjataan Yang luar biasa banyak Bahkan di depan banker ini Itu udah ada senapan yang super gede Dengan kaliber yang mungkin Bisa menembus tank gitu ya Yang bisa dikendalikan Lewat remote control Yang akan menembak siapapun Yang masuk ke parameter Yang sudah ditentukan Jadi orang-orang itu Gak bisa masuk Atau mendekati banker tersebut Dan bahkan sudah dilengkapi Oleh fasilitas kamera thermal Night vision Jadi semuanya Apapun pergerakannya itu Bisa terlihat Jadi gak bisa sembunyi Gitu ya Dan juga ada kamera Di seluruh area banker Sehingga keamanan itu Udah bener-bener terjamin Di banker ini Dan apapun aktivitas Atau pergerakan di luar Ataupun di dalam banker Itu semua bisa terdeteksi Dan terkontrol Dan semua sistem pertahanan ini Dikendalikan dari Ruang keamanan Di dalam banker ini Yang semua pengendalian itu Pakai joystick Dan layar monitor Kayak lagi Main game tembak-tembakan Atau fps Gitu ya Dan intinya Ada juga yang namanya Sebuah rules Dimana kalau memang nanti Penghuninya Salah satunya ada yang membuat resah Karena ini adalah Tempat tinggal komunal 75 orang Dan 75 orangnya juga Orang-orang kaya Dan karena ini sistemnya Komunitas Jadi kalau misalnya ada meresahkan Itu katanya Bisa dibilang Pengawalnya Atau bisa dibilang Security guardnya Itu akan nembakin Painball sebanyak 3 kali Ketubuh orang yang meresahkan tersebut Dan kalau misalnya Orang tersebut itu Masih gak bertobat Dan tetap meresahkan Tentunya bukan Painball lagi Yang ditembakkan Tapi intinya Memang kalau lu liat Lock roomnya Itu katanya Itu kayak lagi liat Pond shop senjata Atau misalnya Kalau lu nonton film Matrix Atau film John Wick Lu liat bahwa memang Ken Worif itu Memilih senjata Di tempat yang memang Senjatanya gokil Banyak banget Dan itu katanya Kayak security room Di bunker ini Memang kayaknya Gak bisa dikasih light langsung Intinya gue udah Jelasin lengkap Gue udah kayak sales Dari bunker survival kondo ini Nah intinya gue udah ajak Lu digital tour Ke survival kondo Yang ada di Kansas ini Di Amerika Yang menurut gue Masih affordable Kalau misalnya nanti Kita kaya banget Mudah-mudahan amin Kita semua kaya Dan kalau misalnya Nanti niat Untuk beli bunker ini Bunker ini Dibanderol mulai dengan Harga 1,5 juta US dollar Sampai 4,5 juta US dollar Atau sekitar mungkin 20 sampai 60 miliaran rupiah lah Bisa dibilang Jadi Gokil 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 Gede banget ya Intinya harganya tersebut Bervariasi Karena tergantung Fasilitas kamar Seperti apa yang lu mau Dan tentunya Bunker ini hanya bisa Menerima bayaran cash Karena sampai sekarang Belum ada bank yang Mau membiayai KPR Untuk banker Karena tentunya Ini likuidasinya Susah banget Bukan aset yang Gampang banget Dilikuidasi Atau dicairkan Jadi gak ada bank Yang mengambil risiko Untuk membiayai banker ini Jadi bener-bener kudu Bener-bener kaya Beneran loh Bukan yang namanya Lu harus financial planning Lagi untuk beli banker Tapi memang Lu punya duit dingin Senilai 1,5 juta dolar Sampai 4,5 juta dolar Plus-plus Mungkin lu butuh 6 juta US dollar Ada di rekening lu Untuk bisa beli banker Atau slot Di banker komersial ini Jadi gak bisa tuh Namanya Mengajukan KPR Itu gak ada yang mau BCA juga gak mungkin mau Jadi sebenernya kaya Orang punya Nganggur 60 miliar Berarti rekeningnya Harusnya 2T Bahkan memang Di banker komersi lainnya Atau banker privat lainnya Itu ada yang punya Paket yang cukup mahal banget Salah satunya Itu ada paket Yang sempat disebutkan Oleh beberapa media Itu ada paket Aristokrat Yang harganya mencapai 8,5 juta US dollar Alias 100 miliar Rupiah lebih Yang menawarkan ruangan Yang sangat luas Bahkan lebih luas Dari kebanyakan rumah Dan banker komersil Yang tadi gue ceritakan Yang memang sudah Lengkapi dengan kamar anak Garasi mobil Bahkan Jadi lu bisa Bawa mobil lu Ke dalam banker ini Coba Siapa yang kepikiran Lagi mau melindungi diri Bawa mobilnya Kan gak ada Di film aja Ditinggal di mobil di tol Ini dimasukin Ke dalam banker Lu bayangin ya Serta tentunya Berbagai fasilitas Dan barang mewah lainnya Yang bakal bisa lu nikmati Selagi lu lagi Berlindung di dalam banker ini So Feels like home Intinya banker-banker komersil ini Mulai semakin masif Bertumbuh Di banyak negara Dengan fasilitas Ala-ala resort-resort Dan hotel bintang 5 Gue tau Gak semewah Yang lu bayangkan Seperti resort bintang 5 Tapi tentunya Ini semua Sudah dilengkapi Oleh mode hiburan Yang sangat lengkap Ruang nonton film ada Panjat tebing ada Kolong berenang ada Bar, restoran Semuanya ada Sehingga waktu tentunya Gak akan berasa lama Di tempat ini Ditambah lagi Para penghuni banker komersil ini Tetap akan diminta bekerja Karena Secara psikologis Jika manusia tuh Terlalu lama ideal Atau nganggur Dan gak kerja Dan gak ngelakuin aktivitas rutin Manusia tuh akan cenderung Destruktif katanya Dan gak stabil Dan tentunya Ini akan Meresakan Dan tentunya Akan mudah depresi Dan akhirnya Akan meresakan komunitas Gitu Akan melakukan hal-hal yang Berantakan Bisa dibilang Tapi tenang Karena seperti yang tadi gue bilang Banker ini khusus orang kaya Orang kaya kan tentunya Udah beli kayak gitu Segala macem Masa disuruh kerja Kan tentunya gak mungkin mau ya Jadi karena kerjanya Cuman formalitas Tentunya lu cuman kerja Itu cuman sekitar 4 jam Dalam satu hari Dan itu gak akan setiap hari Alias akan di rolling Ke orang-orang berbeda Karena emang cuman Buat jaga kewarasan doang Tapi dia so far Semewa-mewanya yang dibangkar Belum ada bener-bener Kelihatan mewah Seperti yang kita harapkan Mungkin kayak resort-resort Di Bali Hawaii Mungkin Tahiti Fiji Gitu Gak kayak gitu Karena dari segi arsitektur Belum mewah-mewa banget Karena mungkin Keterbatasan bahan Yang mungkin bisa dipakai Soal mereka Jadi mungkin kita akan tunggu 10-20 tahun lagi Saat teknologi konstruksi Mungkin semakin maju Dan makin banyak bahan Yang mungkin bisa dipakai Untuk membuat bangker Atau tahan akan guncangan Dan apapun itu Karena tentunya Gak mungkin gue taruh Ornamen kayak gini nih Atau lampu-lampu neon gini Mungkin karena Kalau misalnya kena rudal Sekali jebret gitu Hancur untuk Mencelakai orang Jadi akhirnya Bahan konstruksinya Juga tentunya Akan terbatas Karena ini dipakai Di bawah tanah Dengan tekanan yang berbeda juga Tapi intinya Dari semua fasilitas Dan bagaimana Arsitektur resortnya Seperti apa Di bangker-bangker tersebut Pertanyaannya itu adalah Satu menurut gue Ini pertanyaan bodoh dari gue Adalah bagaimana hasilnya Jika dalam 5 tahun Bumi itu belum membaik Terus persediaan Di dalam bangker ini Semuanya udah habis Dan orang-orang di bangker ini Belum bisa naik ke atas Atau ke permukaan Karena dunia masih Begajulan gitu Nah Gue berpikir Rasanya satu-satunya Jangan bertahan hidup adalah Makan satu sama lain Betul gak sih? Kalau udah lapar Itu kadang-kadang Lo udah gak bisa berpikir Dengan jernih gitu Akoponik ancur Segala macem Udah mulai destruktif Depresi Apakah lo akan makan temen lo? Atau apakah Anak lo disuruh Makan diri lo sendiri? Nah itu yang memang Menjadi pertanyaan gue Karena menurut gue Daripada gue harus mati Secara klaustrophobic Kayak gitu Mendingan gue mati berperang gitu ya Di atas Kita survive gitu Teritorial aja gitu ya Lebih gak tau lah Itu pertanyaan bodoh ya Mungkin lo bisa jawab Dan mungkin lo bisa bayangkan Apa yang akan terjadi Di bangkar tersebut Isinya orang-orang kaya Yang cenderung biasanya Kalau di film-film tuh Selfish atau Individual Apalagi Barat itu Biasanya Solitaire banget Gak solider kayak kita Orang-orang Indo Jadi Kita pengen tau tuh Perspektif mereka tuh Akan kayak apa Tapi tentunya Dari semua pertanyaan tersebut Pertanyaan bodoh tadi juga Yang mungkin bisa jadi Bahan diskusi kita Intinya Bangkar memang menjadi Salah satu barang mewah Mungkin menjadi impian Bagi sebagian orang Dan mungkin Khusus gue pribadi Mungkin gue juga pengen punya bangkar Karena ini bangkar beda Dengan ruang bawah tanah ya Ruang bawah tanah bisa lo desain Sedemikian rupa Keren kayak apapun Tapi bangkar beda Bangkar kan Ditujukan untuk Bertahan hidup Dan bertahan dari Banyaknya Bencana alam dan ketaharan Jadi tentunya beda gitu ya Apalagi dengan Kemajuan teknologi Mungkin Sangat mungkin Kalau bangkar ini Bener-bener bisa tahan Dari seluruh bencana alam Dan mungkin bisa bertahan Lebih dari 10 tahun Atau bahkan Selamanya Bahkan mungkin bisa dijadikan Tempat tinggal permanen Untuk kita Dan mungkin aja Kalau misalnya nanti Udara itu gak bisa dihirup lagi Karena global warming Mungkin Rasanya sangat mungkin Kalau kita semua Bakal jadiin bawah tanah itu Sebagai tempat pelarian terakhir Untuk para manusia Untuk bisa hidup Dan mungkin Melihat matahari dan bulan Itu bakal jadi sebuah kemewahan Dan Sebuah wahana Seperti di Dufan gitu Yang bisa dinikmati Oleh hanya segelintir orang Yang mungkin punya duit Ironi banget gak sih Saat kita bisa lihat matahari Mungkin cicit kita Kalau kita gak jaga bumi ini Dengan benar Mungkin kita yang bakal Gambarin mereka matahari Bahwa nih Nah matahari Mengerikan Tapi itulah dia cerita Banker ini Tapi semoga Apapun yang terjadi Di perbankeran ini Semoga kita gak perlu Beli banker Karena bumi dan dunia ini Tetap menjadi tempat yang layak Untuk kita tinggal Yaitu di atas permukaan Supaya kita tetap bisa Menghirup udara dengan segar Bisa lihat matahari Menikmati dinginnya bulan Keluar negeri Lihat Eiffel Tower Naik dan dinner disana Semoga itu semua Tetap bisa terjadi Di era-era kapanpun Eranya metaverse Eranya apapun Dan supaya novel-novel Akhir jaman itu gak terjadi Seperti metro Yang harusnya Akhirnya kita tinggal Di kereta bawah tanah Semoga itu semua gak kejadian Dan semoga bumi Tetap menjadi tempat yang indah Untuk kita semua tinggal Bersama dengan seluruh keturunan kita Kalau kita memang Punya keturunan So terima kasih Tonton sampai akhir Silahkan kalian bisa berdiskusi Soal apa yang akan terjadi Di bangkar tersebut Kalau 5 tahun Supply-nya habis Dan what you gonna do With 75 people Dan tentunya ada 5-10 security guard Kita harus lumpuhkan Security guard Tapi thank you banget Yang nonton sampai akhir Ini video pertama gue Di tahun 2022 Yang gue shooting Di tahun 2022 Semoga menghibur kalian Dan kalau misalnya kalian suka Dengan video kali ini Silahkan like, share, dan subscribe Follow gue di atri Follow Soto saya Gue di Twitter dan Instagram Kalian bisa diem-diem gue Hal yang menarik Dan sampai jumpa Di hal-hal menarik lainnya Yang bisa membuat kita Lebih cerdas setiap harinya So see you On next video guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I lost myself 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 I lost myself